Guys, apa kabar hari ini? Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Guys, kali ini kita akan membahas film Korea yang disarankan untuk tidak ditonton oleh anak-anak yang menceritakan kehidupan seorang artis pendatang baru yang harus menghadapi tindak kekerasan artis seniornya yang juga merupakan kekasihnya. Atas kejadian itu, dia pun harus pergi bersama manajernya ke Hong Kong yang ternyata diam-diam menyukai dirinya. Saat di pesawat, beberapa kejadian yang bikin celana melorot ada di film ini. Baiklah, seperti biasa, tanpa berlama-lama silakan pakai headset kalian, cari posisi terbaik, dan kita akan ceritakan alur cerita film yang diberi judul Delicious Flight. Cerita dimulai dari dua orang yang terlihat sedang bermain bisbol. Dan kita sebut saja namanya Opa dan Ona. Nah, ternyata dua orang ini menyenang status berpacaran. Saat sedang asik-asiknya bermain, Opa ditelepon oleh seseorang dan memberitahu bahwa dia sedang dicari oleh kliennya. Saat itu, Opa langsung buru-buru pergi meninggalkan Ona sendirian. Dan scene berpindah ke seseorang yang kita sebut saja namanya Nina. Saat itu, Nina sedang asik berdandan, dan tiba-tiba dia dipeluk dari belakang oleh seseorang pria yang kita beri saja nama Tejo. Dan selang beberapa menit kemudian, di sound system, terdengar suara wanita yang sedang. Dan ternyata, si Tejo sedang memaksa Nina untuk olahraga peregangan otot. Opa yang mendengar suara begituan dan bergerak sentuh mencari Nina. Namun, sudah terlambat. Alhasil, Nina keluar dari kamar dengan keadaan berantakan dan perasaan sedih. Sedangkan Tejo merasa bahagia. Nah, karena kejadian tersebut, si Opa dimarahi oleh bosnya. Karena dia anggap tidak berjurus menjadi asisten. Dan dia pun dipecat dari pekerjaannya. Namun, meskipun dia telah dipecat dari pekerjaannya, dia tetap menjaga Nina. Karena sebenarnya, dia diam-diam menyukai Nina. Tepat suatu hari, Nina dan Opa, yang kebetulan ingin melupakan masalah mereka masing-masing, diberikan tiket ke Hong Kong. Dan dia pun berangkat bersama Nina. Pada hari keberangkatan, Opa sedikit terlambat. Dan tanpa dia sadari, ternyata salah satu pramugari di pesawat itu adalah Ona, mantan pacar Opa yang sudah dilupakannya. Di situ juga ada beberapa penumpang lainnya. Di antaranya, kita sebut saja namanya Chokro dan Deddy, yang merupakan sahabat tak terpisahkan. Saat itu, mereka sedang membicarakan cara memikirkan wanita. Kemudian, kita akan lihat di belakang, tiga orang pramugari yang bernama Onah, Maimunah, dan Markonah. Guys, di situ Markonah mengatakan ada Chok Ganteng yang duduk di kelas VIP. Ternyata, yang dimaksud Markonah adalah si Tejo, yang satu pesawat namun beda kelas dengan Opa dan Nina. Singkat cerita, dalam penerbangan itu, sekarang jadwalnya para pramugari mengantarkan minuman kepada para penumpang. Namun, saat Onah mau mengantarkan minuman, tiba-tiba saja dia ditarik oleh pramugara yang bernama Osep. Dan mereka berdua mengadakan kegiatan peregangan otot, di mana kejadian tersebut dilihat oleh Opa. Namun, yang dilihat Opa hanya sebagian kakinya saja, mungkin belum rezeki Opa. Dan Sin pun memperlihatkan Osep dan Onah yang sedang olahraga peregangan otot-otot mereka yang takut. Setelah selesai, mereka pun kembali bekerja. Sementara di ruang VIP, ternyata Tejo juga sedang olahraga peregangan otot dengan Merkona. Singkat cerita, ternyata itu hanyalah hayalan si Tejo. Kemudian, Tejo menyuruh salah satu pramugari untuk mengirimkan suatu barang kepada Nina. Opa yang melihat barang itu merasa penasaran dan dia pun melihat barang itu yang ternyata isinya adalah kondam. Guys, ternyata si Tejo naik pesawat itu tujuannya tidak lain adalah untuk mendekati Nina. Di sisi lain, Deddy dan Cokro mengerjai Maimunah dengan mengatakan bahwa headsetnya sedang rusak. Saat Maimunah membetulkan headsetnya, tiba-tiba saja dia difoto dari bawah, menggunakan HP yang suara dan flashnya itu nyala. Sehingga Maimunah pun sadar akan hal itu. Saat itu, Deddy pergi dengan alasan ke kamar mandi. Sedangkan Cokro tetap berada di situ dengan wajah yang panik. Namun ternyata Maimunah tidak marah, malahan mengajak Cokro olahraga di kamar mandi pesawat. Sementara itu, rupanya Oni bekerja sama dengan Tejo untuk menjauhkan Opa dengan Nina. Nah di situ, Opa menemui Ona untuk meminta bantuan untuk memijatnya. Dan di saat yang sama, Nina yang tengah duduk sendirian dikagetkan oleh Tejo. Di sana juga, Tejo memperlihatkan videonya yang sedang nusuk-nusuk Maimunah dari belakang. Alhasil, Mbak Nina saat itu merasa sangat ketakutan. Sin kembali berpindah ke Opa yang meminta bantuan untuk dipijat. Saat itu, mendapatkan servis spesial dari Maimunah dan Markonah. Dan mereka pun melakukan olahraga peregangan otot-otot mereka yang keras. Namun, itu hanyalah mimpi si Opa. Saat dia kembali ke kursi Nina, tiba-tiba saja dia didatangi Deddy yang sedang sakit perut. Mau tidak mau, Opa pun membantunya. Mereka pun akhirnya main kartu bersama. Saat itu, Opa tanpa sengaja melihat sebuah tas. Kemudian, dia pun mengecek tas itu. Ternyata di dalam tas itu ada kartu identitasnya Mas Tejo. Alhasil, dia pun menyadari bahwa sedang dipermainkan. Dan dia pun mencari Nina. Opa dibantu beberapa pramugari yang ada di sana untuk mencari Nina. Ternyata Nina ada di kamar mandi bersama Tejo. Dan di situ, Nina mengatakan bahwa Tejo telah mencuri celana dalamnya. Dan Tejo pun merasa terpojok dan kalah oleh Nina. Singkat cerita, pesawat mereka akhirnya tiba di Hong Kong. dan mereka pun menginap di sebuah rumah yang bisa dibilang sangat sederhana. Dan keesokan harinya, Nina melakukan syuting film di sebuah lokasi. Ternyata syuting hari itu merupakan syuting film khusus untuk orang yang sudah dewasa. Di situ, Opa dan Nina merasa tertipu. Opa yang merasa sangat marah dan tidak terima akan hal itu akhirnya menghentikan proses syuting itu. Alhasil, Opa yang dikenal sabar dan lugu menghajar semua orang yang ada di sana dan menyelamatkan Nina dari situasi itu. Dan mereka berdua pun berjalan dalam diam. Dan mereka pun memutuskan kembali ke Korea. Di dalam pesawat, Nina dan Opa tidak berbicara satu sama lainnya. Dan mereka pun duduk terpisah dalam diam. singkat cerita, mereka berdua akhirnya tiba di Korea. Saat berpisah di bandara, akhirnya Nina menyadari bahwa Opa benar-benar tulus kepada dirinya. Dan Nina pun pergi untuk mencari Opa. Tiba-tiba-tiba-tiba-tiba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!